Selamat datang di Arena Breakout teman-teman, kali ini kita lanjut part 4 dimana kita sudah bahas map lahan pertanian, map lembah dan map not rich ya Sekarang kita lanjut bahas map port Oke langsung aja kita ke mapnya Ini adalah tampilan peta port Nah sedikit informasi buat teman-teman, port ini baru rilis di season 2 ya teman-teman ya Atau biasa kita kenal pelabuhan gitu Nah Cel akan berbagi info tentang player-player yang akan kalian temui di map pelabuhan ini ya Oke Yang pertama player badak tentunya ya Cuman kemungkinan besar kalian ketemu player badak di map ini itu sedikit ya teman-teman Karena memang map ini konternya player-player badak gitu Kenapa? Satu banyak tikus gitu Jadi player badaknya juga agak ngeri-ngeri sedap ya Walaupun kalian badak bukan berarti kalian kebal gitu Terus juga memang untuk ekstrak disini pun Apa ya terbilang cukup sulit-sulit gampang ya gitu Jadi ya mungkin kalian akan temui sedikit player-player badak ya Lanjut ke nomor 2 Ya itu player campers atau ngendokers kemungkinan akan banyak kalian temui di map pelabuhan ini ya teman-teman ya gitu Biasanya sih pada pakai logir ya gitu Tempat ke bawah lah Cuman peluru boleh-boleh sih gitu Biasanya mereka tuh ada yang pakai peluru kaki gitu Atau peluru bagus kalian ya Kemungkinan dua itu ya Oke lanjut Sesuai yang udah Chael bilang tadi Ekstrak disini bisa dikatakan cukup sulit-sulit gampang ya Kenapa Chael bilang seperti itu Sulitnya kalau kalian tidak membunuh atau mengeliminasi player ya Jadi kemungkinan besar kalian itu terpaksa harus ekstrak di heli Atau kalian ekstrak di Apa namanya Di trongan ya gitu Jadi itu salah satu ekstrak yang memang bakal dijagain sama campers-campers Dan ngendoker-ngendoker gitu ya Gampang ya Gampangnya kalau kalian bawa fluid teman-teman Nah kalau kalian bawa fluid Atau kalian bisa cari fluidnya di gedung administrasi Nah teman-teman itu bakal gampang sekali untuk ekstrak Karena cukup bawa fluid ya Dan yang kedua Apabila kalian mengeliminasi player Gitu Kalian mengeliminasi lebih dari satu player ya Atau dua player Nah kalian tinggal bawa dokteknya Bisa kalian pakai untuk ekstrak Gitu ya Lanjut ke strategi Chael Kalau main di map pelabuhan ini Jadi ini map Chael pakai buat nge-push rank teman-teman Gitu Jadi buat teman-teman yang berharap cari cuan di map ini Kemungkinan besar kalian gak akan balik modal Kalau kalian pakai high gear ya Kenapa? Karena kalian bakal jarang temuin player badak Seperti yang udah Chael bilang tadi Tapi plusnya disini Banyak banget musuh Gitu bisa jadi lebih dari 4 squad ya Bisa 6 squad Gitu Jadi kemungkinan teman-teman itu ketemu player itu besar banget Gitu Nah kalau strategi Chael sendiri Biasanya Chael akan cari musuh terdekat Gitu Setelah dapet Chael clutch Habis Chael kill Dan Chael tuh langsung ekstrak Jadi gak Gak pake buang waktu lama Habis nge-kill Bawa dokteknya ekstrak Nge-kill bawa dokteknya ekstrak Jadi ini map favorit Chael buat nge-push rank Gitu Tapi minusnya ya itu Kalian itu bakal jarang temuin Gear-gear bagus ya Terus juga Chael jarang ya masuk ke apartemen Itu jarang banget Jadi pokoknya dimana spawn Suara terdekat Nah disitu Chael pasti datangin Kurang lebih kayak gitu Jadi kurang tau juga ya Kalau teman-teman yang memang punya pengalaman ngelut disini Punya track record bagus ya Tapi selama Chael disini juga Memang yang Chael cari kill gitu Karena memang tempat ngelutnya ribet Belum lagi ranjau yang banyak Belum lagi jebakan ya gitu Terus juga memang Kalau mau masuk gedung administrasi itu Mesti Apa Botnya gak habis-habis Gitu Kecuali kalian matiin radionya Ya pokoknya Kalau untuk ngelut bagi Chael Menurut Chael ini buang-buang waktu banget ya Jadi mendingan nge-kill Dapet doktek Terus pulang ya Jadi mungkin itu aja Pengalaman Chael main di map labuan ini Selama season 2 ini Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya